Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan kemurahan cinta kasih sayangnya kembali kita memasuki webinar World Class Organization kita percaya bahwa malam ini merupakan malam yang luar biasa yang akan memberkati kita semuanya terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang sudah masuk di dalam Zoom kita akan mulai dengan doa Bapak kuduskan kami ampuni semua kesalahan pelanggaran dosa kami cucikan kami, layakkan kami bisa melihat perkara-perkara besar melalui webinar ini berapa notoritasmu turun sambamu, biar engkau memberkati kami semua tolong perangkat-perangkat yang kami gunakan agar tidak ada masalah semuanya berjalan dengan lancar kebaikan dan berkat Tuhan teman-teman yang masih join juga Tuhan berkati agar bisa mengikuti webinar bersama-sama puji sembahannya bagimu ya Allah yang memuliakan meningin keolah yang hidup Tuhan memberkati dari awal dan akhirnya akan dari dalam roh Yesus amin suara saya bisa dengar dengan baik ya ya pastor oke terima kasih saya langsung di powerpointnya powerpoint bisa lihat ya bisa saya ya kepemimpinan transformatif berdasarkan yang kita sudah pelajari di minggu-minggu ini ya ada ada beberapa hal dan kita akan melanjutkannya kembali ke malam ini ya nah kepemimpinan transformatif kalau kita cek dari contoh 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10 itu kan bicara tentang Paulus sebagai seorang transformer ya maka yang pertama adalah memimpin dengan human orientation artinya memimpin lebih kepada people lebih kepada orang jadi kepemimpinan transformatif itu berorientasi pada orang yang kedua memimpin dengan power distance artinya seorang pemimpin itu harus mampu menguasai jarak kadang-kadang ada gap kan dalam kepemimpinan antara pemimpin dan yang dipimpin ya untuk itu dituntut seorang pemimpin transformatif atau transformer itu memiliki kemampuan kuasa dan kekuatan yang ketiga itu memimpin dengan uncertainty avoidance nah uncertainty avoidance ini apa sih yang dimaksudkan sebenarnya memimpin dengan toleransi terhadap ketidakpastian dimana terdapat kecenderungan menolak inovasi nah ketidakpastian itu harus dilakukan atau dihindari dengan menegakkan peraturan organisasi serta memiliki jawaban atas pertanyaan dan juga harus memberikan petunjuk pemimpin yang demikian diharapkan menegakkan dan menetapkan aturan hanya apabila diperlukan dikarenakan pemimpin dianggap tidak mungkin menjadi sumber segala kebijakan jangan lupa seorang transformer bukan berarti manusia super dia juga punya keterbatasannya nah pemimpin dianggap perlu untuk mengajarkan orang lain dalam pengambilan keputusan yang lebih berkompeten satu keputusan kadangkala memang tidak bisa diputuskan sendiri oleh seorang pemimpin transformer dia butuh melibatkan orang lain jadi uncertainty kalau kita lihat dalam 248 itu istilah yang dipergunakan itu habis akal dari bahasa Yunani aporomenoi merupakan pepartisipal persemi denominatif maskulin plural dengan akar kata aporeo secara gramatikal itu menunjukkan pada pokok yang dibicarakan Paulus Ado Timotius itu mempunyai harta yang berasal dari Allah sementara atau bersamaan secara terus menerus diri mereka sendiri mengalami perlakuan habis akal itu dimaksudkan aporeo 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 itu secara historis oleh filsuf Yunani yaitu Herodes Herodotus abad kelima sebelum masa itu diartikan menjadi bingung ragu-ragu atau bertingkat tidak menentu kemudian digunakan oleh filsuf Yahudi kuno pada perjanjian baru yaitu filo itu dengan pengertian sangat terganggu dalam perjanjian baru juga bisa diartikan sebagai bingung ragu-ragu atau tidak pasti jadi 248 menyatakan habis akal itu menekankan bahwa Paulus dalam pelayan pemberitaan itu mengalami banyak kesulitan bahkan sampai habis akal namun dia tidak pernah menyerah dalam pelayanan nah pemimpin transformatif dapat memberikan ruang atau inovasi daripada hanya sekedar mengikuti keteraturan yang sudah terbentuk dalam organisasi serta dapat bersinergi dalam rangka melakukan perubahan yang perlukan jadi tidak boleh kaku peraturan memang tidak boleh dilanggar namun peraturan ada itu untuk mengatur untuk menata agar tertata jika jika peraturan itu mengganggu sinergi untuk satu perubahan maka perlu dipikirkan nah pemimpin transformatif itu bukan tidak mungkin kehabisan akal untuk melakukan supaya atau mengatur strategi yang harus dilakukan ada banyak kendala yang dihadapi dan muncul kecenderungan untuk menghindari konflik dengan cara hanya mengikuti keinginan pemimpin agar tetap bisa diterima nah terjadi kecenderungan menyimpan ketidaknyamanan ketidaksetujuan demi menghindari konflik dan mencari rasa aman yang sembun jadi semestinya setiap pemimpin transformatif itu dapat memberikan ruang atau peluang jaminan dalam kepemimpinan untuk tetap merasa aman sekalipun ada perbedaan yang dapat menimbulkan konflik nah ini tidak boleh dinilai sebagai sesuatu yang negatif unsur keterbukaan itu dalam berkomunikasi harus dikedepankannya dimana setiap orang yang berkomunikasi harus tetap terjamin merasa aman dan aman nah problem kita di Indonesia itu kita belum siap untuk dikritik kita belum siap untuk ditolak kita belum siap untuk berbeda padahal uncertainty avoidance itu bicara tentang bagaimana seorang pemimpin transformatif itu memiliki kemampuan untuk menghindari ketidakpastian jangan melakukan atau ber pegang pada sesuatu yang tidak pasti perubahan harus kita lakukan kehabisan akal atau kebingungan itu sesuatu yang harus ditangani dengan baik itu maksudnya nah saya tidak bermaksud merendahkan aturan dalam kepemimpinan tetapi apa artinya aturan itu kalau itu justru membuat tidak fleksibel membuat tidak bersinergi membuat tidak terjadi perubahan dalam kepemimpinan harus ada kepastian karena pemimpin transformatif itu dipercaya untuk melakukan perubahan yang hebat nah ini penting bagi kita untuk kita lakukan bersama-sama selanjutnya yang keempat itu adalah pemimpin dengan future orientation apa yang dimaksudkan dengan memimpin dengan future orientation artinya apa pemimpin itu berorientasi pada masa depan future orientation ini bisa dilihat dalam dua kurun sepatah telapan dengan istilah tidak putus asa dalam bahasa Yunani PB itu ok exoporomenoi nah istilah ok ini berasal dari kata ok merupakan ekso kata keterangan dan istilah exoporomenoi berasal dari akar kata exoporomai itu dia participle present middle nominative maskulin plural nah secara gramatikal itu pada pokoknya itu yang dibicarakan adalah Paulus dan Timotius yang mempunyai harta yang berasal dari Allah sementara atau secara bersamaan terus menerus diri mereka mengalami perlakuan tidak putus asa ya nah Spiros itu menjelaskan bahwa penggunaan awal istilah ekspore omai dipakai dalam perjanjian lama dengan arti menjadi sepenuhnya tanpa sumber atau putus asa nah selanjutnya ekspore omai itu juga digunakan dalam PB dengan arti yang sama dalam PL ya ya itu menjadi sepenuhnya tanpa sumber atau putus asa ya jadi tanpa sumber atau putus asa nah Dionysius menggunakan istilah ekspore dengan arti berada dalam kesulitan besar keraguan atau keadaan memalukan nah pekerjaan atau plan polus dalam pemberitaan injil terkadang habis akal ya dia habis akal mengalami ketidakpastian sehingga menjadi cemas namun tidak putus asa sebab Allah mampu menolong nah future orientation itu menempatkan kepemimpinan transformational untuk melakukan perencanaan progresif sebagai antisipasi terhadap hal-hal negatif dan meningkatkan keahlian sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan jadi tidak sekedar hanya memecahkan masalah yang ada tetapi juga menciptakan daya tahan atau sustainable ya nah kecenderungan untuk pesimis dan sinis untuk masa depan dalam kepemimpinan harus ditangan dengan baik nah itu sebabnya perlu keahlian sehingga tercipta optimisme untuk masa depan yang lebih baik mengikuti pelatihan atau training itu merupakan salah satu sikap positif untuk menghadapi tantangan di masa depan nah masa depan dalam kepemimpinan sekalipun penuh tantangan harus dilihat sebagai sesuatu yang positif karena adanya keyakinan peluang untuk meraih sukses atau masa depan yang lebih baik nah memimpin dengan future orientation itu dimaknai bahwa pemimpin transformasi itu memiliki kemampuan dia memiliki kemampuan untuk meraih sukses atau masa depan yang lebih baik atau maksimal kenapa karena namanya juga akan transformasi satu perubahan beyond yang menembus lini dimensi yang terbatas sehingga dia tidak menjadi terbatas lagi nah ini penting buat kita ya transformasi itu tidak bisa terjadi kalau tidak membawa pada masa depan yang lebih baik nah kemudian yang kelima adalah pemimpin dengan performance orientation kenapa harus performance orientation karena dia berorientasi pada orientasi kinerja performance itu kan sebenarnya kemampuan untuk menampilkan sesuatu yang ekselen itu performance nah performance orientation itu bisa dilihat dalam 2 kursus 4109 perhatikan istilah atau kata kunci yang digunakan itu dianiaya nah dalam bahasa Yunani perjalanan baru itu di oko minoi merupakan participle present passive nominative masculine plural dari kata di oko nah secara gramatikal menunjukkan pada pokok yang dibicarakan Paulus dan Timotius mempunyai harta yang berasal dari ala sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengalami perlakuan atau dianiaya ini ciri dari kepemimpinan transformatif ya nah penggunaan awal istilah di oko dipakai pada perjanjian lama dengan arti yaitu menganiaya mengusir nah dalam naskah papirus istilah di oko digunakan dengan pengertian menduduh sedangkan dalam masmur itu digunakan secara umum untuk penganiayaan agama nah penggunaan istilah di oko ini dalam perjanjian baru dengan pengertian mengejar ya lukas 17 atau 23 atau tergesa-gesa dalam pilih 3.12 nah Aishilus seorang filsuf yunani itu menggunakan istilah di oko dengan pengertian ditekan berlari atau tergesa-gesa yang nah Paulus dalam pelayanan mengalami aniaya dia dikejar-kejar namun tetap bertahan atau tidak menyerahin nah ini dikarenakan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai kanda Allah jadi performance orientation itu menekankan adanya kepemimpinan yang memungkinkan semua orang untuk meningkatkan prestasi kerja dan belajar secara berkesenambungan jadi performance dalam kepemimpinan itu merupakan tuntutan dimana setiap orang yang bekerja harus memberikan kontribusi atau solusi atas setiap masalah yang dihadapi dalam pekerjaan nah berbagai keputusan tindakan harus diambil untuk meningkatkan hasil kerja secara nyata ya nah hal yang sama itu menjadi masalah adalah ketika ada orang yang tidak memiliki motivasi atau dorongan untuk berprestasi sehingga bekerja secara rutin tanpa orientasi yang berprestasi nah setiap pemimpin atau pekerja semestinya mampu bekerja sama untuk mengutamakan tindakan yang mendorong orang lain mengalami atau terciptanya lahirnya inovasi yang lebih baik untuk meraih prestasi yang lebih tinggi nah memimpin dengan performance orientation itu dimaknai bahwa pemimpin transformatif meningkatkan kinerja performance dengan kinerja untuk meraih prestasi atau sukses yang lebih baik atau lebih tinggi kenapa? karena dia tekanannya pada performance orientation performa atau kinerja yang menjadi fokusnya nah ini menarik ya kemudian kita perhatikan yang ke enam adalah memimpin dengan in-group kolektivism memimpin dengan in-group kolektivism itu artinya pemimpin menetapkan kolektivisme dalam kelompok jadi in-group kolektivism itu bisa dilihat dalam 24 ayat 9 melalui istilah tidak ditinggalkan dalam bahasa Yunani itu o n-k-t-a-le-o-minoi secara gramatikal itu menunjukkan pada pokok yang dibicarakan Paulus dan Timotius artinya mempunyai harta yang berasal dari Allah sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengalami perlakuan tidak ditinggalkan ini ciri dari keadaan kempinginan transformatif nah istilah n-k-t-a-le-o-minoi ini berasal dari akar kata e-k-t-a-le-i-po itu digunakan dalam setu ginta ya abad ketiga sebelum masih karena pengertian mengabaikan melepaskan atau meninggalkan nah kemudian Menandar sebagai filsuf Yunani itu menggunakan istilah ek-k-t-a-le-i-po dengan arti meninggalkan nah Spiros dalam perjanjian baru itu memberikan pengertian meninggalkan dalam kesukaran atau mengabaikan menelantarkan atau melepaskan nah Paulus dalam pelayanan dinilai tidak layak hidup karena pekerjaan atau pelayanan pemberitaan injil namun tidak ditinggalkan sendirian oleh Allah nah bicara tentang in-group kolektivism itu menempatkan budaya transformasi dapat memainkan peranan untuk semua orang memiliki kebanggaan terhadap prestasi nah dalam menjalankan usaha pemimpin perlu bersinergi karena banyak hal yang belum tentu dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri yang sangat batas nah pemimpin perlu melakukan sinergi untuk mengatasi kesulitan maka memanfaatkan sinergi dan bekerjasama dengan pihak lain manapun yang diperlukan dalam mencapai biduan grup-grup dalam kepemimpinan semestinya apa harus saling mendukung sehingga tidak ada keberhasilan yang diraih setiap grup tanpa kebersamaan dengan grup lainnya ego atau keinginan satu grup untuk menonjol atau berhasil dengan mengabaikan kemampuan grup lain merupakan kekeliruan dan ini harus diperbaiki sehingga harus ada kompromi atau negosiasi yang baik nah keberhasilan itu semestinya diraih secara bersama-sama untuk semua grup dalam pekerjaan atau kelayan memimpin dengan in-group kolektivism dimaknai bahwa pemimpin transformatif menyadari bahwa keberhasilan merupakan upaya bersama atau kolektif semua kelompok tim jadi dia tidak menjadi pemimpin superhero atau menciptakan dirinya untuk dikultuskan sehingga didewakan kenapa dia mencoba membagi keberhasilan itu untuk diakui secara kolektif jadi dalam bentuk tim gitu ya itu yang dimaksudkan nah memimpin dengan grup memimpin dengan in-group kolektivism ini penekanannya itu sukses bersama karena tekanannya adalah teamwork gitu ya nah kemudian memimpin dengan institutional kolektivism apa itu artinya pemimpin menerapkan kolektivisme kelembagaan institutional itu kan kelembagaan kan nah institution kolektivism ini bisa dilihat dalam 24 ayat 9 ya melalui istilah tidak binasa dalam bahasa Yunani Apolumenoi secara gramatikal menunjuk pada pokok yang dibicarakan Paulus atau Timotius mempunyai harta yang berasal dari Allah sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengalami perlakuan tidak binasa ciri dari kepenters masyid nah istilah Apolumenoi ini berasal dari akar kata Apolumi secara historis dipakai oleh Prinsipinani yaitu Plato ya dengan arti kehilangan nah Bromili menjelaskan bahwa istilah Apolumi ini digunakan dalam PB dengan pengertian untuk menghancurkan membunuh atau binasa sebagai landasan dalam artian sebagai sesuatu yang hilang atau lebih mungkin disebut binasa secara aktif dapat diartikan untuk menghancurkannya nah Paulus menjelaskan mulai dari ayat 7 sampai 10 bahwa penekanannya dalam pelayanan selalu ada kesusahan dan kesulitan namun dia tetap ada kemenangan nah pergumulan dalam pekerjaan atau pelayanan pemberitan injil itu merupakan bagian nyata dari menghidupi penderitaan yang pernah dialami oleh Yesus ya nah Paulus menyatakan karena pelayanan maka mengalami banyak pergumulan yang luar biasa namun tidak binasa artinya Allah tetap memelihara sehingga mampu bertahan dalam pelayanannya nah penghiburan yang dari Allah itu menjadi kekuatan untuk terus giat dalam pemberitaan injil dan ada kerelaan untuk menderita ini bukti telah meneladini penderitaan Kristus nah tidak binasannya Paulus ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersamanya sekalipun mengalami banyak penderitaan ya dan kuasa Allah itu apa sanggup memelihara sehingga tetap melakukan pemberitaan injil institutional collectivism menyatakan bahwa kepemimpinan transformatif itu mendorong setiap individu untuk mengutamakan kesetiaan kepada lembaga di atas kepentingan pribadi institusi atau gereja itu apa semestinya memiliki nilai-nilai kesetiaan jadi secara keseluruhan kepemimpinan organisasi harus diutamakan ada sikap perilah berkorban dan saling pengertian yang menjadi pengikat dan nilai bersama yang harus dilestarikan baik pemimpin maupun pekerja harus saling mendukung kepentingan kelangganan layanan dan keutamaan bersama nah memimpin dengan institutional collectivism itu dimaknai bahwa pemimpin transformatif itu mendorong setiap orang secara kolektif bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan lembaga institusi gereja di atas kepentingan pribadi ini penting ini ya kepentingan pribadi itu menjadi dominan karena ego nah itu sebabnya perlu di tekan ego ini agar setiap orang itu mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi ya nah sebagai eksekutif summary-nya maka saya menyempuhkan kepimpinan transformatif itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain perhatikan melakukan perubahan bentuk sifat fungsi yang melampaui beyond dari biasanya yang dilakukan secara bertahap terarah jelas untuk satu tujuan nah cirinya apa memimpin dengan human orientation people itu adalah orientasinya memimpin dengan power distance artinya mampu menjaga jarak dengan baik atau tidak menciptakan jarak yang mengakibatkan kerugian memimpin dengan uncertainty avoidance memimpin dengan picture orientation memimpin dengan performance orientation memimpin dengan in-group collectivism dan yang terakhir memimpin dengan institutional collectivism nah itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya ya mungkin ada yang mau merespon silahkan setelah dengan kepimpin transformatif saya mau tanya disini kan ada cirinya memimpin human orientation kemudian power distance uncertainty kemudian performance orientation dan seterusnya ya dari antara ciri tersebut kira-kira apakah harus terpenuhi semuanya apakah ada ciri yang memang yang lebih menonjol supaya dinyatakan sebuah transformatif ya kalau kita perhatikan meaningfulnya ini kan perubahan yang tidak biasa satu perubahan yang sangat luar biasa melampaui yang biasa-biasanya gitu lah bahasa pasarnya ini kan terobosan breakthrough gitu kan transformatif nah idealnya memang ketujuh itu saya sudah sampaikan tadi ada ya tapi kalau mau dibilang dalam metodologi penelitian kalau kita menggunakan skala misalnya sebutlah gunakan skala liquid ya biasanya itu kan ada hasil yang diperoleh hipotesis satu dan dua hipotesis satu dan dua maka hipotesis pertama kan berkata bagaimana kecenderungan variable yang kedua adalah indikator manakah yang paling dominan membentuk kalau penelitian itu sebutlah dia neuroresearch ya maka saya identikan pertanyaan Pak Budi Sinaga ini adalah indikator dominannya yang mana gitu kan maka saya menjawab itu indikator dominannya itu adalah ada bagian yang terakhir institusional kolektivism kenapa karena ketika kepentingan kelembagaan ini diusung gereja ataupun juga institusi ini diusung sebagai hal yang primary jangan lupa loh transformisional itu together secara bersama-sama it's not individual artinya tidak bisa transformasi itu terjadi dilakukan oleh someone somebody tidak bisa dia harus network dia harus together kalau bahasa al-mahrum dokter krismarantika itu dia menggunakan pray together pray together proclaim together gitu ya saya kalau membahasakan kepada kepemimpinan maka transformasi itu together doakan secara bersama proklaimkan secara bersama bayar secara bersama-sama nah itu sebabnya saya lebih menekankan kalau dikatakan indikator dominan transformatif itu yang mana hipotesis saya memimpin dengan institution kolektivism kenapa karena dia menekankan kolektivism kolektif bersama-sama nah dengan penggiringan pengutamaan bukan kepada diri sendiri tapi kepada institusi itu yang keenam lainnya itu akan terdongkrak terdorong sehingga bersama-sama mencapai yang namanya pemimpinan transformative ya saya kira begitu ya brother budi sini naga thank you ya makasih pastor thank you ya mungkin ada yang lain silahkan bagaimana pendeta hendra aman bagaimana transformasi terkait dengan transformasi apa yang menjadi ide cita-cita dari pak pendeta untuk transformasi di bungku adakah yang bisa kita dengarkan untuk satu kepemimpinan perubahan yang lebih baik seperti apa harapannya kira-kira silahkan mungkin jaringan ya oke boleh saya lanjutkan lagi ya kita sudah belajar tentang kepemimpinan visioner kepemimpinan transformatif yang harus diimplementasikan untuk mencapai yang namanya world class organization maka yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan kepemimpinan berhasil successful leadership begini ya peserta webinar satu ilmu yang menurut saya itu agak liar bukan dalam arti negatif tapi positif itu adalah leadership karena leadership ini satu ilmu yang tidak bisa dibatasi oleh konsep-konsep tertentu dia begitu luas jangkauan nah mungkin Bapak Ibu berpikir begini apa ada kepemimpinan berhasil pemimpin yang berhasil mungkin ada ya saya memberikan usulan-usulan ini dan saya percaya next akan bisa diterima world class organization organisasi kelas dunia yang ketiga itu adalah mengimplementasikan kepemimpinan berhasil apa sih kepemimpinan berhasil itu kepemimpinan berhasil itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendatangkan atau mendapatkan hasil atau buah sebutlah begitu ya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan atau tujuan yang nah kepemimpinan berhasil dalam perspektif profesor almarhum Samuel dan John Maxwell sekira itu perlu diperhatikan nah Samuel Tirta Miharja menjelaskan 10 langkah untuk menjadi pemimpinan yang berhasil bagaimana caranya yang pertama dia bilang visi if you will successful leadership maka the first vision vision itu powerful karena dia mutlak dimiliki yang kedua itu perubahan ketika seseorang punya visi dia akan melakukan tindakan untuk mencapai visi tersebut yang ketiga influence atau pengaruh nah pemimpin yang berhasil dia harus punya pengaruh kalau dia tidak punya pengaruh dia akan menjadi lelah letih lesu karena dia tidak punya senjata kekuatan yang ampuh untuk mencapai tujuannya langkah keempat itu kreativitas selalu ada kesusahan selalu ada kesulitan selalu ada tekanan dalam mencapai satu tujuan tapi kreativitas itu akan membuat seseorang lebih cepat untuk mencapai tujuan langkah kelima menurut Profesor Samuel Tirta Miharja ini adalah karakter karakter itu satu nilai yang sangat berharga karakter artinya Pak di dalamnya ada semangat bekerja di dalamnya ada nilai-nilai kejujuran integritas dan hal-hal yang menyangkut jati diri orang langkah yang ke-6 itu adalah pengaturan waktu bagaimana seseorang itu mampu membuat tim table yang baik untuk mencapai satu keberhasilan dia harus menata waktu sedemikian rupa sehingga mencapai harapan dan mimpin-mimpin langkah ke-7 itu decision atau mengambil keputusan saya mau katakan dalam kesempatan ini dengan penukuran hati pemimpin harus mengambil keputusan sekalipun salah ataupun rugi tidak berarti saya melonggarkan orang itu untuk rugi atau gagal dalam artian setuju mengapa? karena keputusan yang diambil itu merupakan bagian daripada kunci sukses sekalipun ada harga yang harus dibayar langkah yang ke-8 itu mengatur konflik konflik itu pasti ada bukan tidak pernah tidak ada dalam kepemimpinan tapi bagaimana satu situasi yang kritis yang tidak nyaman yang tidak menyenangkan ini bisa memperkuat satu tujuan atau harapan kita langkah ke-9 itu kesehatan apa itu kesehatan? kesehatan dalam bisnis itu yang dimaksudkan adalah money uang ini modal penting untuk tetap dijaga diperlihara kalau dalam pelayanan juga ya kesehatan kenapa orang yang sehat bisa berproduktivitas tinggi uang yang cukup bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik langkah ke-10 suksesi kalau kita bicara tentang suksesi itu artinya persiapan untuk satu keseimbangan artinya gini pemimpin harus mempersiapkan leader yang akan menggantikan dirinya sehingga dia ketika meletakkan suksesi kepemimpinan itu smart baik nah pemimpin yang berhasil itu dipastikan memiliki visi yang jelas kreatif dalam melakukan perubahan demi satu kemajuan yang tepat mampu mengelak konflik menjadi kekuatan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar lagi dan rela memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin yang baru no problem nah pemimpin yang demikian itu disebut sebagai pemimpin besar karena tidak mau mengerjakan segalanya dengan sendiri tapi dia melibatkan orang lain mengaku orang menolong dirinya jadi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri tapi mengandalkan sesama artinya dibantu oleh orang lain sehingga tugas atau tanggung jawabnya itu bisa berjalan dengan baik dilakukan well done nah itu sebabnya pemimpin itu harus memberikan kesempatan orang lain turut merasakan apa yang dia kerjakan seorang pemimpin yang ingin berhasil itu harus menyadari landasan utama seorang profesional adalah memiliki sikap disiplin yang tinggi dengan dasar kehormatan yang sangat mendalam disiplin penggunaan waktu penggunaan potensi penggunaan finansial dan jabatan posisi tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang tersebut nah pemimpin yang menginginkan kesuksesan haruslah mempunyai mimpi what is your dream apa yang menjadi mimpi kita apa yang menjadi harapan kita karena orang itu akan bergerak sesuai dengan tujuan atau harapan dan mimpi-mimpi John Maxwell sebagai dapat dikatakan senior dalam leadership itu memberikan penjelasan atau memberikan dorongan dia berkata beranilah bermimpi untuk melakukan impian itu lakukanlah tanpa mempedulikan masalah keadaan dan rintangan nah sejarah itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami banyak kesulitan tapi bisa suksesnya perhatikan ahli pidato Yunani yang bernama Demos tenis itu gagap orang gagap ketika dia mencoba untuk berpidato di depan umum untuk pertama kalinya dia ditertawakan oleh seluruh orang yang hadir pada waktu itu tetapi dia memiliki impian untuk menjadi pembicara yang handal dia mulai mengejar mimpinya untuk menemukan potensinya ada yang mengatakan ia menaruh kerikil di mulutnya dan latihan berbicara di atas suara ombak di tepi pantai nah ternyata kegigihannya itu membawa hasil ya dia menghidupkan mimpinya ia menjadi ahli pidato terhebat di jamannya itu demosthenes seorang yang gagap menjadi pengkotba atau ahli pidato yang luar biasa jadi menjadi pemimpin yang berhasil itu harus dimulai dari mimpi sebab pemimpin harus mempunyai mimpi atau cita-cita mimpi memiliki kuasa untuk mencapai harapan tapi itu harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat Maxwell juga memberikan penjelasan ya bahwa kuasa impian itu ditunjang dengan sikap yang benar kalau kita hanya punya mimpi tidak ditunjang oleh sikap yang benar itu hanya akan menjadi mimpi nah itu sebabnya sikap yang benar itu akan membuat jarak impian semakin dekat sikap positif tanpa impian itu menghasilkan orang yang menyenangkan yang tidak sanggup meraih kemajuan artinya gini sebuah impian itu dengan sikap positif menghasilkan seseorang yang tidak terbatas kemungkinannya serta potensi begini ya pemimpin itu bukan hanya punya mimpi tapi mimpi itu mendorongnya bersikap positif sikap positif itu membuat dirinya memiliki potensi untuk mencapai tujuan-tujuan makanya perlu membangun mimpi hidup hanya satu kali loh apa legasi sesuatu yang anda akan tinggalkan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir nah pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki mimpi tapi mimpi itu tidak begitu bernilai kalau tidak ada tindakan yang benar untuk mencapai tujuan tersebut jangan takut untuk bermimpi ya takdir Tuhan kepada kita semua ini adalah menjadi pemenang dan itu adalah modal kita harus memiliki mental yang unggul menjadi pemenang perhatikan burung raja walis ketika dia terbang semakin tinggi semakin indah kita lihat tapi semakin terasa tekanan angin ini perhatikan pohon kelapa di Minahasa banyak pohon kelapa semakin tinggi pohon kelapa itu kalau ditiup angin semakin indah karena dia bergoyang sehingga Sulawesi Utara disebut apa daerah nyur melambai semakin besar keinginan untuk berhasil semakin berat tekanan yang harus dilewati semakin besar tanggung jawab semakin sulit untuk menyelesaikan tapi pemimpin berhasil bukan tidak mau tahu dengan beban atau tanggung jawab tapi sejauh mana mimpi yang ada dalam dirinya itu akan membuat dia mengambil satu tindakan untuk mengejar mimpi kembali kepada Profesor Samuel Tirta Miharja yang menjelaskan empat hal penting yang pertama disebut adaptive capacity adaptive capacity ini apa ini kemampuan beradaptasi ini pemimpin berhasil kemampuan untuk bertahan dalam suatu kemunduran yang tidak dapat dihindarkan misalnya hati sedang hancur atau ada kesulitan yang dihadapi namun dia belajar dari pengalaman tersebut adaptive capacity ini luar biasa ya orang tersebut punya kemampuan untuk beradaptasi menyesuaikan diri atau belajar dari kegagalan atau kehancuran saya tidak berkata harus gagal atau hancur tapi terkadang kegagalan kegagalan itu menjadi eksperimen percobaan ataupun pengalaman untuk penelitian dengan hasil yang lebih baik yang kedua setelah adaptive capacity itu adalah sharp meaning atau membagi visi membagi arti kemampuan untuk membuat orang lain terlihat dalam sharp meaning atau suatu visi bersama vision itu tidak bisa dipegang oleh pemilik visi saja vision itu harus di share dibagi bahkan vision itu bisa bergerak lebih lama dibanding dengan umur penerima visi yang ketiga menurut professional itu distinctive voice suara yang khusus suara yang khas memiliki suara yang khas atau khusus untuk memberikan dorongan mengkomunikasikan keyakinan untuk melakukan hal-hal yang besar yang keempat sense of integrity arah dari integrity mempunyai suatu integritas yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang sehat nah pemimpin berhasil adalah pemimpin yang mampu berdatasi dengan segala keadaan tajam dalam menjelaskan visinya berpendirian pada kebenaran terbukti integritasnya dan mampu mengembangkan kepemimpinannya David Kale menjelaskan ada empat kekuatan peta dalam pengembangan kepemimpinan yang pertama dibilang kehadiran kedua tekad ketiga kebijaksanaan dan yang keempat rasa impah empat kekuatan ini merupakan pola fundamental yang menjadi wadah bagi pengembangan kepemimpin pemimpin yang berhasil pasti berani mengambil keputusan strategis yang sangat dipengaruhi oleh kualiti intelektual kualiti emosional kualiti spiritual kualiti itu tidak boleh dilupakan kepemimpinan bukanlah tujuan melakukan satu perjalanan untuk mencapai satu sukses pemimpin yang sukses masih adalah pemimpin yang dapat memenangkan kekalahan dan keputus asaan nah kita coba lihat Yusuf dalam kejadian 39 ayat 1 sampai 29 23 bagaimana Yusuf adalah pemimpin yang berhasil dia mengimplementasikan yang namanya suksesful leadership apa yang mungkin berhasil Yusuf ini sebenarnya kalau kita pikir masuk kota dalam artian nasibnya apes karena untuk menjadi seorang yang sukses seperti Yusuf ini impossible tidak mungkin tiga hal yang sangat mengganjal di dalam diri Yusuf untuk menjadi pemimpin yang sukses pertama itu kalau kita cek dalam kejadian 37 ayat 24 itu dia dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tidak senang dengan mimpinya yang dianggap muluk-muluk padahal itu adalah vision dari itu yang kedua saudara-saudara Yusuf ini kurang ajar ya kalau kita cek dalam kejadian 37 ayat 28 Yusuf itu bukan hanya ternyata dilempar ke dalam sumur tapi dijual kepada orang Ismail supaya keluarganya itu bisa mendapatkan uang atau finansial eh dasar orang Ismail pedagang manusia pun dijual orang Ismail menjual kepada kotipar dalam kejadian 37 ayat 30 jadi tiga proses hidup yang berat itu membuat Yusuf sampai pada namanya successful leadership leadership dari mana kita tahu kejadian 41 ayat 40 itu menjelaskan Yusuf berkuasa atas Firaun istana Firaun kemudian masih di pasal yang sama ayat yang sama itu Yusuf itu perintahnya ditati masih di pasal yang sama ayat sama Yusuf itu dibedakan dari Firaun hanya dari segi tahta saja kemudian dalam pasal yang sama ayat 41 Yusuf itu menjadi orang kedua di seluruh Mesir wow amazing luar biasa banget ya berkuasa atas istana Firaun perintahnya ditaati dibedakan dari Firaun hanya dari segi tahta menjadi orang kedua di seluruh Asia nah kalau kita cek proses apa sih sebenarnya yang dilewati oleh Yusuf itu sehingga dia menjadi orang yang mengimplementasikan successful leadership nah kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 memberikan jawaban akan hal tersebut ya saya akan bacakan dulu ya panjang ini ayatnya adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan potipar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke sini tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan dia boleh melayan dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya selang beberapa waktu istri Tuhannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya marilah tidur dengan aku tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaan daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak di rumah lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dengan tak di tangan perempuan itu dan lari keluar ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan lari keluar ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar maksud saya dipanggilnya seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini keras-kerasnya ditinggalkannya bajunya ditinggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar baru saja didengar baru saja didengar oleh Tuhan perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya begini sebegitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu maka bangkitlah amarahnya lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan Tantara Raja Kurung demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil nah saya ingin mendapatkan feedback nih dari teman-teman menurut teman-teman apa sih ciri dari successful leadership kalau kita melihat apa yang dinyatakan di dalam kitab kejadian pasal 39 ayat 1-23 ini yang berfokus pada pribadi Yusuf ya silahkan 1, 2, atau 3 gitu ya atau lebih juga boleh ya yusuf ya kira-kira sepertinya apa konklusif komentar kalau saya menjaga kesucian hidup menjaga kesucian hidup ya 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 tidak tergore dengan Yesri Potipar walaupun itu adalah majikannya sendiri ya iya ya Pak kekudusan hidup baik yang lain masih ada kira-kira pendatarian selain itu satu aja Pak satu aja ya oke nanti teman-teman lain teman-teman yang lain ya 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 silahkan pendatarian pendatarian berkata kesucian hidup ya teman-teman yang lain ada gak kira-kira Mr. menurut saya Yusuf dia punya berpegang teguh pada visinya konsisten ya konsisten konsisten dengan visi ya ya oke terima kasih masih ada yang lain teman-teman ya Pak Sresiten ada yang ditambahkan Pak Soro dia tanggung jawab dia tanggung jawab pelajar tugasnya responsibel ya responsibel oke responsibel itu baik terima kasih untuk tiga-tiga teman yang sudah menyampaikannya nah coba kita lihat hasil eksposisinya kenapa kok dikatakan Yusuf itu berhasil dalam melakukan tugas karena ayat 1-2 ya Yusuf itu berhasil dalam menjalankan tugas itu terlihat dari ayat 1-2 ada yang pun Yusuf telah dibawa Mesir dan Potipar seorang Mesir pengawal istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ ayat 2 tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan maka tinggal ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu nah istilah berhasil dalam ayat 2 ini menggunakan kata mas liah bentuknya itu hipil partisipal maskulin singular absolut dari akar kata salah secara gramatikal itu dapat diartikan ia atau pria Yusuf itu maksudnya yang menyebabkan keberhasilan keuntungan yang berkesinambungan bagi orang lain atau potipar jadi to cause penyebab daripada suksesnya potipar ini adalah Yusuf nah ini tiga kak dibuktikan pada ayat yang ketiga Yusuf berhasil Yusuf berhasil nah ayat 3 itu menjelaskan bagaimana Yusuf berhasil sampai dua kali sehingga Yusuf itu tinggal di rumah potipar ciri dari kebunan berhasil salah dalam konsep timur dekat kuno itu bermakna apa makmur menjadi sukses berada dalam kondisi yang baik atau menyejahterakan nah dalam perjanjian lama itu bermakna sukses atau membuat sukses suatu aktivitas sukses dalam berbagai bidang kehidupan menggambarkan sukses untuk sebuah perjalanan atau karir jadi secara teologis Allah sendiri yang akan memberikan keberhasilan kepada mereka yang mematuhi Hukum bahkan firmannya menekankan Alkitab menyatakan firman Tuhan menjelaskan bahwa firman Allah itu tidak akan kembali dengan kosong tanpa apa tapi apa yang dia inginkan akan berhasil Yesaya 55 ayat 11 jadi keberhasilan itu kehendak Tuhan bagi setiap anak dalam perjanjian baru atau naskal mati juga menjelaskan bahwa salah bahasa ibrani itu bermakna apa lebih lebih meriproof kepada misnah yang berarti apa berhasil kitab misnah itu nah kehidupan yang berhasil bagi Yusuf itu tidaklah mudah karena Yusuf terlebih dahulu dibawa ke Mesir melalui ujian yang luar biasa Yusuf berhasil karena apa dia percaya pada janji Allah dia terlatih untuk bekerja keras dimulai sebagai seorang budak jadi ketika Yusuf menjadi seorang budak yang merupakan anak emas dari Yaakub itu proses yang Tuhan izinkan agar Yusuf menjadi sukses pemimpin yang berhasil kepemimpinan yang berhasil nah Yusuf itu menjadi asisten pribadi Petipar tidak hanya bicara Yusuf itu nantinya tapi juga keluarga Yusuf itu tertolong dengan keberadaan Yusuf sebagai orang penting dalam istana Yusuf sebagai pemimpin berhasil itu menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Petipar itu sebabnya Yusuf ditarik untuk tinggal bersama Petipar dikarenakan Tuhan jadi keberhasilan itu merupakan kunci dari kepemimpinan berhasil salah satunya jangan lupa loh ya bahwa Petipar ini bukan orang beriman nah problem kita sebagai orang Kristen ketika kita ada dalam suatu instansi pekerjaan pelayanan dan lain sebagainya itu berlebihan kita menilai diri kita sebagai orang percaya menempatkan pada posisi yang salah maksudnya begini dalam pekerjaan itu yang paling utama itu bukan soal beriman atau tidak beriman kepada Tuhan secara khusus dalam hal ini adalah Petipar bagi Petipar Yahweh itu urusan yang kesekian yang paling utama itu adalah dia berhasil jadi sukses itu menjadi kredit poin yang tinggi sekalipun majikan kita bukan orang percaya kenapa karena berhasil orang percaya maupun orang tidak percaya itu kan sama-sama punya keinginan sukses dalam melakukan tugas satu tanggung yang kedua memiliki hati yang melayani Tuhan dari mana kita tahu Yusuf itu memiliki hati yang melayani Tuhan coba lihat ayat 3-5 setelah dilihat oleh Tuhan yang bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala dikerjakannya maka Yusuf mendapati kasih dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang dirumah yang berada nah kata kuncinya dalam ayat 3-5 ini adalah melayani wayu saret itu gabungan dari world participle konjang sendan sarat merupakan papir imperfect orang ketiga maskulin tunda yang dapat diartikan apa iya dan iya waitukan dan iya atau pria atau Yusuf telah melayani sungguh-sungguh pengertian sungguh-sungguh disini ada satu peningkatan kualitas kerja yang progres kenapa ayat 5 menjelaskan Yusuf diberi kuasa dalam rumah petipar bahkan hal-hal positif lainnya ini ciri dari kepemimpinan berhasil nah istilah syarat dalam konsep perjanjian lama itu bermakna melakukan pekerjaan pelayanan atau menjadi dipakai untuk pelayanan di dalam ruang kudus 24 ayat 14 ya pengertian yang kedua dalam alt-testemen atau perjanjian lama itu melayani atau membantu manusia lain yang mengacu pada pelayan pribadi yang diberhubungan dengan pelayanan kepada orang yang lebih tinggi yang ketiga pekerjaan pelayanan dihubungkan dengan penyembahan kepada Tuhan atau Yahweh lebih umum bermakna merawat atau menjaga kemah penyembahan yang keempat itu untuk melayani ala ulangan 10 ayat 8 17 ayat 12 18 ayat 5 Tawarik 15 ayat 12 23 ayat 11 bukan hanya menunjukkan pada tempat tempat dan peralatan yang berhubungan dengan penyembahan ilahi istilah pelayanan ini juga merujuk kepada pelayanan kepada jemaat sebenarnya jadi bekerja di rumah potifar bagi Yusuf itu merupakan pelayanan kepada Tuhan sehingga Yusuf mengerjakan tugasnya dengan pospada atau berharap Tuhan memberkatinya jadi Yusuf menyadari bahwa bekerja adalah merupakan taktik atau strategi untuk melintuhkan sehingga Yusuf semakin percaya kepada Tuhan dan dia dipercaya untuk mengurus rumah tangga ataupun harta potifar yang ketiga memiliki hati yang bijaksana dari mana kita tahu Yusuf pemimpin memiliki hati yang bijaksana terlihat melalui pernyataan berikut di ayat 6 itu segala miliknya itu maksudnya milik potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf kalau kita berkata ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanan sendiri adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok paras nah istilah bantuan diterjemahkan dari kitab perjanjian lama itu beiat dari akar kata yat merupakan gabungan dari partikel procession be dan yat non feminine singular constructif sehingga diterjemahkan dengan bantuannya atau ketika berada dalam bantuannya nah ayat 6 itu menjelaskan bahwa dengan bantuan Yusuf atau ketika Yusuf berada dalam atau ketika berada dalam bantuan Yusuf maka potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanan sendiri nah ini ciri dari kepemimpinan berhasil yat dalam konsep timur dekat kuno itu bermakna tangan atau pergelangan tangan metaforanya itu diartikan sebagai kekuasaan secara teologi berkati berkati apa tangan Tuhan tangan Tuhan yang menunjukkan pengalaman bangsa Israel di mana Tuhan berperan dalam kehidupan umat kedua itu mendeskripsikan kebesaran Tuhan dalam penebusan umatnya atau tangan kemurahan Tuhan berarti melindungi bangsa Israel kembali dari pembuangan yang ketiga itu perbuatan tangannya itu juga bisa memberi kesaksian akan puasa penciptaan artinya menjelaskan tentang aktivitas Tuhan dalam penciptaan yang keempat itu tidak memperhatikan ataupun tidak melihat perbuatan Tuhan adalah merupakan tanda kesuraman spiritual itu sebabnya manusia itu harus memiliki kemampuan untuk mengenali perbuatan Allah sehingga percaya pada Tuhan yang memujinya atau takut akan Allah yang kelima itu Nabi Yesaya itu mengalami perbuatan tangan Tuhan yang memisahkan dari gaya hidup yang dangkal pada zamannya Yeremia 15-17 dan bermakna tindakan untuk menurunkan roh Allah atas sakit-sakit yang ke-6 itu Yat tidak digunakan sebagai sebuah unit pengukuran Yat yang ke-7 tidak terkait dengan pengertian teologis nah istilah Yat itu sendiri kalau kita perhatikan dalam konsep New Testament atau perjanjian baru bermakna kemenangan terhadap musuh yang diberikan Allah dengan tangan ketika menyeberang Laut Merah maksud saya dalam Old Testament penyebaran penyebab Yusuf tidak dapat mengatur makanan di rumah Petipar itu dikarenakan apa? Yusuf adalah orang asing dia bukan orang Mesir seperti Petipar Yusuf sebagai pemimpin yang bijaksana itu mengelola tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dengan baik ini menunjukkan apa? dia saleh sehingga semakin disenangi oleh Petipar jadi jelas sekali ya bahwa Yusuf adalah pemimpin yang memiliki hati yang bijaksana sehingga Petipar memberi kuasa yang begitu besar ya yang keempat berkata bersikap jujur dalam segala hal mengapa kita katakan bahwa Yusuf pemimpin berhasil yang bersikap jujur dalam segala hal karena Yusuf itu diperhadapkan dengan ujian yang begitu berat untuk membuktikan bahwa dirinya tetap dapat dipercaya nah ujian kejujuran hidup terlihat melalui kesucian hidupnya ayat 7 sampai dengan 10 yang dikatakan oleh pendeta selang beberapa waktu istri Tuhan memandang Yusuf dengan berahi katanya lalu katanya marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf menolak dan berkata itu kata kuncinya berkata kepada istri Tuhan dengan bantuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaan daripada tidak ada yang menyerahkannya pada aku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbodoh sebabnya walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya tidur di sini dan bersetunggu dengan istilah berkata itu terjemahkan dari perjanjian lama dari akar kata biomet gabungan dari partisipal konjang sedang amari sehingga diterjemahkan Wayomer ini dalam bahasa ini dan ia atau Yusuf telah berkata ayat 8 itu menjelaskan bahwa Yusuf telah berkata kepada istri Potipar bahwa dengan bantuan Yusuf maka Potipar tidak lagi takut di rumah Potipar karena telah di handle atau ditangani oleh Yusuf hanya istri Potipar saja yang tidak diserahkan Yusuf ayat 9 jadi statement berkata atau Wayomer itu Wayomer itu artinya Pak dan Yusuf telah berkata ini tindakan yang aktif dan dinamis yang dinyatakan Yusuf kepada istri Potipar menunjukkan pada argumentasi penolakan Yusuf untuk bersina atau menjaga kekudusan dengan istri Potipar dengan segala alasan alasannya dimana ayat 8 dan 9 lagi-lagi ini contoh dari kepemimpinan berhasil jadi Yusuf dapat mempertahankan kristian hidupnya untuk tidak bersina dengan istri Potipar dikarenakan apa adanya persekutuan yang erat dengan Allah Yusuf sebagai pemimpin telah menunjukkan bahwa dirinya jujur artinya terpercaya terbukti kesucian hidupnya tidak bersina dengan istri Potipar yang kelima setia dalam menjalankan tugas dari mana kita tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang setia dalam menjalankan tugas perhatikan ayat 11 Yusuf adalah pemimpin yang setia dalam mengerjakan tugas ataupun pelayanan yang dipercayakan kepadanya itu terlihat melalui pernyataan bahwa pada suatu hari masuklah Yusuf di rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah istilah melakukan diterjemahkan dari kejadian 39 ayat 11 lah la la a so gabungan dari le atau la artikel proposition dan as secara gramatikal itu bisa diterjemahkan apa untuk melakukan atau suatu ini merupakan tindakan aktif dan dinamis yang dinyatakan Yusuf nah ayat 11 itu menjelaskan bahwa pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah Potipar tujuannya apa untuk melakukan pekerjaannya sekalipun tidak ada siapa-siapa di rumah Potipar jadi Yusuf telah aktif dan dinamis untuk melakukan pekerjaan di rumah Potipar sekalipun tidak ada orang lain yang melihat dia tetap aktif nah asah asah dalam konsep perjanjian lama itu maknanya apa menciptakan membuat atau melakukan sesuatu kemudian apa lagi alam merencanakan atau bertindak sesuai rencananya untuk menciptakan dunia dengan segala sinu dimana manusia adalah ciptaan gambar rupa Allah nah ketiga melakukan dengan belas kasihan atau dengan cinta dengan iman satu tindakan yang telah dilakukan Allah kepada umatnya yang keempat itu apa berbuat baik yang kelima itu asah ini terkait dengan ketaatan Israel dimana Yahweh adalah Allah yang hidup yang tidak berdiam dalam tangan manusia menarik sekali pernyataan Paulus pada suatu hari eh maksudnya pernyataan si Yusuf yang menyatakan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya tidak menunjukkan Yusuf pemimpin yang malas justru menunjukkan dia setia menjalankan tugas atau rajin Yusuf adalah pemimpin yang aktif dan dinamis dalam menjalankan pekerjaan nah ini didukung oleh urayan ayat sebelumnya itu kejadian 39 1-8 yang menjelaskan Yusuf berhasil melayani bijaksana dan hidup jadi jelas ya Yusuf adalah pemimpin yang setia dengan tugas dan pelayanannya nah setidak-tidaknya sudah ada 5 ini ya kalau dari ayat 1 sampai 11 ya tentang successful leadership daripada Joseph atau Yusuf pertama berhasil melakukan pekerjaan atau tugas kedua memiliki hati melayani Tuhan yang ketiga memiliki hati yang bijaksana keempat bersikap jujur dalam segala hal yang kelima setia dalam menjalankan tugas ya silahkan memberikan komentar dari 5 itu apa saja 5 itu Yusuf sebagai pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil dalam melakukan tugas memiliki hati yang melayani Tuhan memiliki hati yang bijaksana bersikap jujur dalam segala hal setia dalam menjalankan tugas mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengkoneksikan kelima ciri itu dengan kondisi sekarang apakah di sini sudah sendiri atau di tempat lain di kerjaan ataupun di tempat lain atau ada usul ide terkait dengan kepemimpinan berhasil itu silahkan ya Dolby silahkan Dolby pendeta Dolby silahkan kameranya dibuka dulu katanya supaya bisa lihat teman-teman silahkan berdu Dolby hello ya pendeta Hendrak ya pendeta rian mau komentar terhadap lima ciri dari kepada kepemimpinan berhasil yang di implementasikan oleh Yusuf silahkan terima kasih Pak saya hanya mau bertanya tadi kan dikatakan pemimpin yang berhasil harus punya mimpi dan itu harus dikerjakan saya ingin bertanya tentang melihat dari pemimpin yang berhasil dari Yusuf ini apakah apakah sebelum dia dibuang ke sumur dijual kepada orang Ismail dan orang Ismail menjual kepada Potiphar apakah Yusuf ini sudah mempunyai mimpi atau visi ke depan untuk menjadi pemimpin yang berhasil justru kalau kita perhatikan mimpinya bintang-bintang itu dimana bintang-bintang itu sujud kepada Yusuf dimana berkas-berkas itu sujud kepada berkasnya Yusuf itu sebenarnya adalah vision atau mimpi yang Tuhan berikan jadi kalau Yusuf memang istilahnya itu dia mendapatkan mimpi itu langsung dari Tuhan Allah nah Yusuf menurut saya karena mimpi itu datang daripada Tuhan dia kuat dengan mimpi tersebut visi tersebut dan dia punya keyakinan bahwa apa yang dia mimpikan itu menjadi orang yang hebat untuk menjadi penolong penyelamat bagi orang tuanya dan saudara-saudaranya dia membayar dengan harga yang sangat mahal Yusuf dibuang ke dalam sumur kemudian dikeluarkan dijual kepada orang Ismail orang Ismail menjual kepada Kotipar kalau kita perhatikan sepertinya Yusuf ini pemimpin masuk kota artinya gak bisa buat apa-apa habislah ceritanya tentang Yusuf tetapi itu justru mempercepat Yusuf menjadi pemimpin hebat di Mesir jadi kepemimpinan berhasil harus dimulai dari mimpi apakah mimpi itu langsung dari Tuhan atau mimpi itu lahir dari hati nurani sebab mimpi itu bisa dikatakan seperti kompas kompas yang menjadi arahan hendak kemana dan mau dapat apa harus punya mimpi dan orang yang punya mimpi itu dia akan sangat menjaga mimpinya bahkan akan berusaha untuk mencapai mimpinya nah sebaliknya pemimpin yang tidak punya mimpi cita-cita ataupun visi dia tidak akan konsisten untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu dengan maksimal kenapa karena tidak ada pencapaian target-target yang harus dicapai nah problem ketika kita dalam pelayanan itu kadangkala tidak ada target pencapaian yang mau dicapai ya pokoknya yang penting pelayanan lah kelihatan ini gak enak ya pelayanan kalau ditarget-targetin pelayanan kan gak perlu ditargetin oh enggak kita kalau memberikan yang terbaik bagi kristus maka harus yang excellent harus yang terbaik nah bicara excellent itu bicara target jadi mimpi itu harus ada dan sudah ada di dalam diri Yusuf sebelum Yusuf menjadi orang penting di masjid begitu kira-kira terima kasih ya baik teman-teman yang lain silahkan bagaimana sister kita ibu kita via halo ya halo beneta ya silahkan bagaimana setelah menyelesaikan studi S1 ini apa mimpi harapan-harapannya lagi ke depan apa yang mau dicapai kalau berbicara mimpi kita memang untuk mencapai sesuatu kita harus punya mimpi dan kita harus punya target karena ketika seorang pemimpin tidak mempunyai mimpi dan tidak mempunyai target saya pikir menurut pengalaman saya dan menurut pengamatan saya tujuan kehidupannya atau pelayanannya itu tidak akan pernah bisa berkembang karena tidak ada target gitu ya kalau untuk mimpi saya tahun ini bisa dibilang sudah tercapai karena sudah menyelesaikan studi dan untuk mimpi saya ke depan di tahun yang akan datang saya masih akan melanjutkan studi sampai selesai ya iya bagus sangat baik sangat baik jadi ada harapan mimpi-mimpi pencapaian-pencapaian yang harus dikejar karena kalau kita tidak punya harapan tidak punya mimpi maka tidak ada sesuatu yang dilakukan secara maraton iya dan menurut saya juga kehidupan kita tidak akan terarah kalau kita tidak punya mimpi target bagus harus terarah supaya bisa mencapai satu tujuan yang lebih baik ya good idea terima kasih ya terima kasih pastor oke thank you yang lain kira-kira dari lima itu ada yang mau dikomentari atau anda ada di posisi yang mana strong strong yang dimana kita lanjutkan ya yang ke-6 pemimpin yang menunjukkan integritas yang tinggi pemimpin yang menunjukkan integritas yang tinggi itu pemimpin seperti apa sih sebenarnya mari kita cek ayat 12-19 setelah Yusuf dibujuk berang-ulang oleh istri Potipar untuk melakukan berzinan Yusuf tetap menolak namun hal tersebut tidak membuat istri Potipar mengurung niatnya Yusuf bukan hanya diuji kejujuran kesucian hidupnya tapi juga integritasnya nah perhatikan pernyataan Yusuf ayat 12-19 lalu perempuan itu membawa Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar itu integritas Yusuf lari keluar ketika dilihat perempuan perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar dipanggilnya lah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka lihat dibawahnya kemarin seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya ditinggalkannya lah bajunya pada aku lalu ia lari keluar juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai Tuhan rumah pulang perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Koti Perkatanya hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepada aku untuk mempermainkan tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya ditinggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar baru saja didengar oleh Tuhan yang perkataan diceritakan istrinya kepadanya begini begitulah aku diperlakukan oleh hamba mu itu maka bangkitlah amarahnya nah istilah lari keluar atau YYC itu diterjemahkan secara gramatikal ayat 12 istri potipar memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan ati tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan istri potipar dan telah lari keluar nah telah itu satu tindakan aktif dan dinamis yang menyatakan Yusuf kepada istri potipar yang menunjukkan bahwa Yusuf tetap tidak berzina dengan istri potipar sekalipun digoda berulang-ulang ayat 10 menjelaskan Yusuf digodai oleh istri potipar dari hari ke hari ini ciri dari kepemimpinan berhasil nah integritas Yusuf itu diuji oleh potipar dengan cara yang kasar yakni memaksa Yusuf untuk berzina dengannya namun itu ditolak nah penolakan tersebut mengakibatkan Yusuf direndahkan dengan nada sinis Yusuf dikatakan sebagai hamba orang Ibrani integritas yang tinggi dari Yusuf tidak hanya mengakibatkan dirinya apa direndahkan atau didiskriminasi namun dipitna memperkosa dimana pelakunya adalah istri potipar guna membangkikan simpati dari pegawai orang lain dan menjadikan suaminya demikian marah sehingga ingin membunuh anak muda itu atau Yusuf jadi isu itu dilemparkan oleh istri potipar kepada suaminya nah integritas Yusuf itu terpelihara sehingga tidak berzina dengan istri potipar dikarenakan apa Yusuf setia kepada Allah dan potipar Yusuf adalah pemimpin yang berkomitmen untuk taat pada Tuhan dan tidak berkeinginan untuk berbuat dosa ayat yang ke-20 yang ke-7 ciri yang ke-7 yang menunjukkan adanya kewibawaan ilahi mengapa dikatakan kewibawaan ilahi perhatikan baik-baik Yusuf adalah pemimpin yang memiliki wibawa ilahi terlihat melalui pernyataan kitab ayat 20 Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan tahanan raja jadi Yusuf ditaruh bukan di tahanan tanbiasa tapi tahanan raja demikianlah Yusuf dipenjarakan Yusuf tidak ditaruh di tahanan raja kalau dia tidak memiliki kewibawaan rohani nah istri potipar yang menuduh Yusuf memperkuasa dirinya mengibatkan Yusuf di penjara sekalipun Yusuf tidak pernah memperkuasa istri potipar Yusuf menderita di penjara karena mempertahankan kebenaran menolak bersini dengan istri potipar lagi-lagi ini ciri dari pemimpin yang berhasil kejadian 39 ayat 20 itu menggunakan kata hamelek hamelek itu ayat 20 menjelaskan bahwa sekalipun Yusuf dimasukkan ke penjara namun tempat Yusuf berbeda dengan arah pidana lainnya Yusuf dipenjarakan di tempat raja itu jadi hamelek itu terjemahkan raja itu apa itu tahanan-tahan raja dikurung disitu dia ini luar biasa Yusuf ini hamelek konsep hamelek itu konsep melek maksud saya dihubungkan dengan tindakan yang memerintah itu bermakna apa memerintah sebagai raja atau memberi nasihatnya menjadi pusat dari pentingnya memahami kerajaan Yahweh melek juga dihubungkan dengan pekerjaan memerintah bermakna kerajaan kekuasaan nah dalam perjanjian baru konsep melek ini bagian dari kekuasaan atau kedatuan Allah yang telah hadir 1 Korintus 24-28 yang bersifat tinggi persal sebagai sarana produktif untuk menghubungkan PL dan PP jadi kerajaan Allah itu bicara tentang apa pelayanan Yesus sebagai Mesias yang menentukan misi gereja nah kewibawaan ilah yang ada pada Yusuf ini mengakibatkan Yusuf diperlakukan secara khusus sehingga dipenjara di tempat khusus bagi tahanan raja mungkin dia memiliki kewibawaan rohani jadi jelaslah Yusuf adalah pemimpin yang memiliki kewibawaan rohani yang terakhir yang kedelapan dia bersinergi dalam menjalankan tugas ya kalau dikatakan bersinergi dalam menjalankan tugas dimana perhatikan ada opos 1923 ya tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampur segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil naskah Yunani naskah Ibrani maksud saya itu menggunakan kata mempercayakan itu wajiten secara gramatikal terjemahkan dan ia kepala penjara telah mempercayakan artinya apa kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf dan segala pekerjaan dalam penjara itu harus dilakukan siapa yang ngurus Yusuf jadi tindakan kepala penjara itu apa telah mempercayakan satu tindakan yang aktif dan dinamis terhadap Yusuf jadi kepercayaan itu full bahasanya penuh ini ciri daripada pemimpin yang berhasil Yusuf dalam penjara sekalipun mengalami pergumulan tapi dia tetap dikenan disertai Allah sehingga dihargai kepala penjara nah penghargaan kepala penjara kepada Yusuf ini ditunjukkan dengan apa mempercayakan tahanan bahkan pekerjaan dalam penjara itu untuk dilakukan Yusuf alhasil menyatakan bahwa kepala penjara maupun rekan-rekannya itu menjadi orang yang bisa diajak kerjasama dengan Yusuf nah Tuhan lah yang memberikan kekuatan kepada Yusuf sehingga berhasil mengerjakan tugas dalam penjara jadi jelas bahwa Yusuf itu bisa bersinergi baik dengan kepala penjara maupun juga orang-orang penjara dalam menjalankan pes nah bagaimana korelasinya kepemimpinan berhasil Yusuf ini menurut kejadian 39-1-23 dalam kaitan teknologi sistematik saya melihat ada tiga pertama secara kristologi kalau kita lihat kejadian 39-1-23 ini apa menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang selalu menyertai membuat berhasil dan memberkati segala satu yang dilakukan secara eklesiologi kejadian 39-1-23 ini apa menjelaskan bahwa gereja atau orang percaya itu harus menjadi saksi yang baik sehingga dapat dipercaya oleh pimpinan untuk mengerjakan tugas yang lebih besar umat Tuhan atau gereja harus rajin bekerja potensial memiliki hati pelayan bijaksana jujur setia memiliki kewiban rohani dan mampu bersinergi bekerjasama dengan orang lain gereja harus rela berkorban bahkan mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil namun harus tetap percaya Tuhan tersebut jika lihat dari hamartologi kejadian 39-1-23 menjelaskan bahwa orang yang percaya harus berani menolak dosa salah satunya percaya baik yang diketahui orang lain maupun tidak kesucian alat harus tetap terpelihara sekalipun selalu ada kemungkinan untuk menolak untuk itu diperlukan yang namanya tegrip tasian sebagai kesimpulan bagian terakhir dari webinar kita kepemimpinan berhasil itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan hasil atau buah sesuai dengan tujuan yang diharapkan cirinya apa berhasil dalam melakukan tugas memiliki hati melalui Tuhan memiliki hati yang bijaksana bersikap jujur dalam segala hal setia dalam menjalankan tugas menunjukkan integritas yang tinggi menunjukkan adanya keubahan ilahi dan bersinergi dalam menjalankan tugas saya kira webinar ini cukup sampai disini kita tutup dalam doa kami bersyukur padamu Bapak untuk webinar World Class Organization ini next week akan ketemu lagi Tuhan memberkati kami semua terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang mengikuti kasih karunia menyertai anugerah berkeba dimuliakan kos selamanya dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati